selamat datang kembali di channel aku hari ini aku akan membuat puding roti zebra puding yang satu ini rasanya tuh enak, lembut dan juga motifnya lucu banget yang penasaran dengan cara buatnya, terus saksikan video ini sampai selesai ya dan bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu bagi like and sharenya, jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku bahan-bahan yang kita gunakan disini diantaranya adalah 8 lembar roti tawar 1500 ml susu UHT jika kalian mau juga bisa menggunakan susu kental manis, tinggal ditambah air hingga 1500 ya tapi nanti gulanya dikurangi 100 gram coklat putih setengah sendok teh garam 200 gram gula pasir 100 gram dcc atau dark coklat 1 sendok makan coklat bubuk dan 2 bungkus bubuk agar-agar pertama-tama yang kita lakukan adalah memblender roti tawar dengan sebagian susu cair kita blender hingga benar-benar halus kemudian kita tuang ke dalam panci dan kita masukkan susu cair yang masih tersisa masukkan juga bubuk agar-agar gula pasir dan garam kemudian kita aduk masak puding roti ini menggunakan api sedang cenderung kecil dan dalam proses memasaknya kita harus selalu mengaduknya ya kita masak puding roti hingga mendidih dan juga mengental jika puding roti sudah mendidih dan mengental seperti ini kemudian kita angkat dan kita bagi 2 adonan pudingnya untuk satu bagian adonan disini aku akan mencampurkannya dengan coklat bubuk yang sudah aku beri air panas ya kita campurkan larutan coklat bubuk ke dalam adonan puding lalu kita masukkan juga dcc-nya kemudian kita aduk hingga meleleh dan tercampur merata kita lakukan hal yang sama kita masukkan coklat putih ke dalam sebagian adonan yang lainnya kemudian tuang puding ini ke dalam loyang ya kita ambil 1 centong puding coklat kemudian 1 centong puding putih kita lakukan secara bergantian disini aku menggunakan loyang dengan ukuran 20 cm dengan tinggi 6,5 cm kita tuang secara terus-menerus dan secara bergantian hingga puding ini habis ya teman-teman selamat menikmati kemudian kita biarkan puding ini hingga dingin dan juga set ya teman-teman setelah puding mengeras seperti ini kemudian kita bisa keluarkan dari loyang selamat menikmati 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 selamat menikmati